Halo semua pada kesempatan kali kita akan membahas soal matematika disini ada sebuah soal matematika yang akan kita bahas nah disini ada pekerjakan perkalian desimal berikut ini kita akan mengerjakan soal ini dengan cara mengubah desimal ini menjadi sebuah pecahan ya pecahan biasa kalau saja disini kita akan mengubahnya disini ada 2,5 ya nah 2,5 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa nah kalau kita ubah jadi pecahan biasa 2,5 dibagi 0,5 nah ini kalau kita ubah jadi 25 per pernya adalah 10 ya kenapa 10 karena di belakang koma ada 1 angka kemudian kita bagi 0,5 itu adalah 5 per 10 nah kemudian pembagian ini kita menjadi perkalian jadi 25 per 10 kemudian kita kali nah kita ubah jadi penyebutnya di atas pembilangnya dibahas jadi 10 per 5 nah ini bisa kalian perkecil ya biar mudah ini bagi 10 1 ini bagi 10 1 ini dibagi 5 adalah 5 ini bagi 5 adalah 1 nah tinggal kita malikan saja 5 kali 1 itu adalah 5 kemudian 1 kali 1 adalah 1 sehingga disini 5 per 1 atau 5 bagi 1 adalah 5 jadi jawaban nomor 1 adalah 5 lanjut di nomor yang kedua ini 0,15 yaitu 15 per 100 ya kenapa 100 karena disini di belakang koma ada 2 angka kemudian kita bagi 3 per 10 ya kenapa per 10 karena di belakang koma itu ada 1 angka nah kemudian disini kita akan mengubahnya menjadi pecahan pecahan ini kita ubah ke pecahan perkalian ini kita ubah jadi perkalian dengan cara mengubah pembagian penyebutnya di atas sehingga kalau kita hitung disini jadi 15 per 10 dikali nah 3 per 10 nya jadi 10 per 3 nah kita juga bisa perkecil ini 100 bagi 10 adalah 10 10 bagi 10 adalah 1 nah kemudian kita 15 ini kita bagi dengan angka 3 ini adalah 5 ini bagi 3 adalah 1 sehingga 5 kali 1 adalah 5 kemudian 10 kali 1 adalah 10 sehingga 5 dibagi 10 itu menjadi 0,5 lanjut di nomor yang ke 3 disini 7,2 itu adalah 72 per 10 ya karena pernya disini tergantung dengan angka di belakang koma itu ada 1 angka jadi per 10 kemudian kita bagi 12 per 10 ini juga di bawah di belakang koma ada 1 angka kemudian kita menjadi perkalian jadi itu 72 per 10 kita kalikan kita balik jadi 10 per 12 nah kita juga berkecil ini ya 10 bagi 10 1 10 bagi 10 1 nah setelah itu kita perkecil perkecil juga ini bisa ya dibagi 2 atau kita tidak usah perkecil ya jadi langsung aja jadi ini 72 kali 1 adalah 72 kemudian 1 angka 12 adalah 12 kemudian kita bagi disini 72 dibagi 12 nah kita tulis disini 72 dibagi 12 nah kira-kira 12 itu kali berapa dapatnya 72 nah kita coba kalikan angka 6 ya 2 kali 6 adalah 12 simpan 1 kemudian 1 kali 6 adalah 6 tambah 1 adalah 7 jadi 72 jadi disini capa adalah 6 ya 6 kali 12 adalah 72 kita kurang hasilnya 0 sehingga hasil jawaban disini adalah 6 langsung aja kita ke nomor yang keempat disini 1,25 itu adalah 125 per 100 kita bagi dengan 25 per 10 nah kita ubah juga disini jadi perkalian jadi 125 per 100 kali 10 per 25 nah ini kita bagi jadi bagi 10 jadi 10 ya ini bagi 10 1 kemudian ini bagi 25 adalah 5 ini bagi 25 adalah 1 nah kita kalikan saja 5 kali 1 5 kemudian 10 kali 1 adalah 10 nah kemudian disini kita bisa membaginya ya 5 di porang kapit 5 dibagi 10 nah 5 dibagi 10 jadi 0 koma nah disini kasih 0 juga nah 50 bagi 10 adalah 5 nah 5 kali 10 adalah 50 sisa 0 ya jadi jadi jawabannya 0 jadi jawabannya adalah 0,5 lanjut di nomor yang kelima disini 3,6 jadi 36 per 10 dibagi dengan 72 per 10 kemudian kita kalikan 36 per 10 kali 10 per 72 nah 10 bagi 10 1 10 bagi 10 1 nah 36 bagi 36 1 72 dibagi 6 adalah 2 sehingga disini 1 kali 1 adalah 1 1 kali 2 adalah 2 nah disini berarti 1 bagi 2 ya 1 dibagi 2 nah 1 bagi 2 tidak bisa kasih 0 0, jadi ini 10 10 bagi 2 adalah 5 5 kali 2 adalah 10 jadi disini 0 jadi jawabannya adalah 0,5 nah itu jawabannya kemudian kita lanjut di nomor yang ke 6 nah disini ada angka 0,50 54 jadi kita tulis aja 54 per 100 dibagi dengan 15 per 10 kemudian kita opa jadi perkalian jadi 54 per 100 ini kita kalikan 10 per 15 nah ini kita bisa perkecil ya 100 bagi 10 adalah 10 10 bagi 10 adalah 1 nah kita tulis disini 54 kalau kita kalikan berarti jadi 10 kali 15 adalah 150 nah kemudian setelah itu kita bagi ya disini 54 dibagi dengan 150 kita bisa menggunakan terporo kapit nah disini 54 dibagi 150 itu tidak bisa jadi kita kasih 0 koma disini ini juga kasih 0 nah kemudian disini berarti kita kalikan berapa yang berkati 540 ini ya jadi 150 ini kita kalikan 3 saja karena 3 kali 150 adalah 450 nah ini kita kurangi disini 0 ini tidak bisa jadi 14 ini jadi 4 ya 14 dikurangi 5 itu adalah 9 nah selanjutnya disini kita 90 dibagi 150 tidak bisa jadi kita kasih 0 lagi disini nah disitu berarti kita coba kalikan 6 150 kali 6 nah disini 0 kali 6 0 5 kali 6 30 3 kemudian 1 kali 6 6 tambah 3 adalah 9 pas disini berarti 6 kali 160 adalah 900 hasilnya 0 jadi jawabannya ini 0 36 nah kemudian kita lanjut di nomor yang ke 7 disini 64 per 10 nah disini berarti 64 per 10 kita bagi dengan 16 per 100 sama dengan 64 per 10 dikali dengan 100 per 16 nah ini kita perkecil bagi 10 1 bagi 10 adalah 10 nah kemudian disini kita kalikan saja 64 kali 10 adalah 640 kemudian 1 kali 16 adalah 16 nah kemudian kita porok kapit saja 640 ini 640 kita bagi 16 nah 64 dibagi 16 itu kita kalikan 4 coba ya 16 kali 4 nah 6 kali 4 itu 24 kemudian 1 kali 4 adalah 4 tambah 2 adalah 6 jadi 64 jadi pas disini jadi jawabannya adalah 4 4 kali 16 adalah 64 kemudian disini kita kurangnya 0 dan ini dibelakannya masih 0 1 jadi kita letakkan disini jadi angka 40 jadi disini jawabannya adalah 40 kemudian lanjut di nomor 8 disini ada 475 per nya adalah 100 kemudian dibagi dengan 125 pernya adalah 100 juga nah kemudian kita menjadi perkalian jadi 475 per 100 kita kalikan 100 per 125 nah kita bagi saja disini 100 bagi 101 100 bagi 1 adalah 1 juga disini 475 kali 1 adalah 475 kemudian dibagi disini 1 kali 125 adalah 125 nah disini kita bagi juga ya 475 dibagi dengan 125 nah ini dapatnya berapa nah kita kalikan saja dengan angka 3 ya nah 125 dikali 3 itu adalah 5 kali 3 adalah 15 1 2 kali 3 adalah 6 6 tambah 1 adalah 7 kemudian 1 kali 3 jadi 375 kemudian kita kurangi disini 001 ya jadi 100 kita kasih koma disini karena 100 dibagi 125 tidak bisa kemudian kalau kita kasih koma disini disini kita kasih koma juga nah kemudian 125 itu kali berapa dapatnya 1000 ya kita klikkan 8 kita itu coba 125 kali 8 apakah benar 1000 5 kali 8 adalah 40 sisa 4 2 kali 8 adalah 16 16 tambah 4 adalah 22 kita simpan kemudian 1 kali 8 adalah 8 tambah 2 adalah 10 nah jawabannya adalah pas 1000 jadi disini 8 8 kali 15 adalah 1000 jadi sisanya adalah 0 jadi jawabannya adalah 3,8 kemudian kita lanjut di nomor yang ke 9 disini 65 per 10 disini kita bagi dengan angka 13 per 100 jadi 65 per 10 kali 100 per 13 nah kita bagi ini 10 bagi 10 100 bagi 10 adalah 10 ya nah kemudian kita kalikan saja disini 65 kali 10 adalah 650 kemudian 1 kali 13 adalah 13 nah kemudian disini kita bagi ya 650 kita bagi dengan 13 nah disini kita bagi dulu 65 nya dulu ya 65 itu bagi 13 adalah coba kalau kita hitung kali 5 ya coba 13 kali 5 nah disini 3 kali 5 adalah 15 1 1 kali 5 adalah 5 tambah 1 adalah 6 jadi 65 jadi disini pakainya 5 nah 5 kali 13 adalah 65 kalau kita kurangi hasilnya 0 dan 0 nya di belakang ini belum kita pakai jadi kita pindahkan di atas ini jadi angka 50 jadi jawabannya adalah 50 lanjut di nomor yang terakhir disini 17 koma 5 itu adalah 175 per 10 dibagi dengan 25 per 100 nah ini kita ubah jadi perkalian jadi 175 per 10 kali 100 per 25 nah ini 10 bagi 10 adalah 1 100 bagi 10 adalah 10 nah kita kalikan saja 175 ini kali 10 adalah 1750 pernya disini 1 kali 25 adalah 25 nah kita bagi juga di por kp tia jadi 1750 kita bagi dengan angka 25 nah coba disini kita kalikan yang yang ini dulu ya 175 dulu kita simpan dulu jadi 25 itu kali berapa yang berkati 1700 175 ya atau yang pas nah coba kita kalikan 25 ini kita kalikan dengan angka 7 nah 5 kali 7 adalah 35 3 2 kali 7 adalah 14 tambah 3 adalah 17 sama sehingga disini capanya adalah 7 nah 7 adalah 175 kita kurangi disini 5 kurangi 5 0 7 kurangi 7 0 1 kurangi 1 adalah 0 nah disini ada cisa 0 1 di samping ini ya jadi kita pindahkan ke atas jadi angka 70 jadi capanya disini adalah 70 nah itu saja semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya nah bagi kalian yang mengalami kesulitan bisa menghubungi ke nomor whatsapp yang tertelah di kolom preskripsi video ini nah untuk setiap pertanyaan itu tidak bisa dijawab langsung jadi membutuhkan waktu sehingga bersabar untuk menunggu jawabannya terima kasih ketika